Setiap item yang diberi centang pada daftar belanja ini akan secara otomatis di jumlahkan atau di subtotal Dengan cara seperti ini kita jadi lebih mudah untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia dengan jumlah atau jenis barang yang kita prioritaskan untuk dibeli Untuk membuatnya kita bisa menggunakan conditional formatting atau checkbox Mau tau prosesnya? Silahkan simak video ini sampai selesai Tapi sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe Dan jika kalian suka dengan video ini nantinya, kalian bisa menekan tombol like dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video tutorial menarik dan bermanfaat lainnya Oke, mari kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya, jumpa lagi di tutorial Excel di channel Asanipids Seperti yang sudah saya sampaikan pada intro tadi, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat subtotal atau mentotal hanya nilai-nilai atau barang-barang yang kita beri cetang Oke, nantinya disini saya akan tunjukkan dengan menggunakan dua cara yaitu conditional formatting dan checkbox Nah, untuk conditional formatting disini saya akan simulasikan pada kolom CF dan untuk checkbox pada kolom CB Nah, dua cara ini nantinya akan memberikan kita hasil yang sama, tapi proses pembuatannya dan proses aplikasinya nanti akan berbeda Nah, dua cara ini nantinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Silahkan pilih sendiri cara mana yang paling praktis untuk digunakan oleh sobat sekalian Oke, kita mulai dari conditional formatting terlebih dahulu Hal pertama yang perlu kita lakukan disini adalah kita block terlebih dahulu Kolom check ini sampai ke ujung tabel, kemudian masuk ke conditional formatting yang ada pada tab home Conditional formatting, lalu disini kita bisa pilih new role Oke, kemudian pada bagian format style kita bisa ganti dengan menggunakan icon set Oke, nantinya kita akan isikan ini dengan icon centang ketika kita menulis angka 1 nantinya Jadi, pada bagian icon style ini kita bisa pilih iconnya seperti ini dan beri centang pada show icon only Supaya yang muncul disini bukan angka, tapi simbol centang Nah, berikutnya kita tentukan aturannya disini Pada bagian tipe kita bisa ganti dengan number, kemudian disini juga kita bisa ganti dengan number Dan aturan untuk menampilkan centang disini adalah ketika nilai yang kita masukkan disini lebih besar atau sama dengan 1 Nah, untuk angka-angka yang lain disini kita tidak izinkan Jadi, yang boleh disini masuk hanya lebih besar atau sama dengan 1 Nantinya jika yang dimasukkan angka 2 misalnya, dia akan muncul centang juga Tapi, kita bisa cegah user memasukkan angka 2 disini dengan menggunakan validasi data nanti Oke, jadi pada bagian ini, ini kita hilangkan saja no cell icon Lalu, ini juga no cell icon Kita klik oke, sekarang kita coba Ini kita perbesar dulu Masukkan 1 Dia otomatis berubah menjadi centang disini Oke, coba lagi Nah, oke Sekarang kita bawa ke tengah Ini juga kita bawa ke tengah Berikutnya, kita akan buat sebuah formula atau sebuah rumus Untuk menghitung hanya nilai yang diberi centang yang ada pada kolom total ini Jadi, disini kita bisa menggunakan fungsi sum product Nah, bagi sobat sekalian yang belum paham mengenai fungsi sum product Silahkan lihat kembali di video-video saya sebelumnya Saya sudah buat beberapa video mengenai sum product Linknya ada di deskripsi Oke, kita mulai sum product Untuk bagian sum product Nah, sum product untuk bagian arraynya disini Kita akan gunakan kriteria semacam ini Yaitu 1 Sama dengan Block disini sampai ke bawah Sampai ke ujung Sini Oke Kemudian tutup kurung Nah, perlu untuk diingat disini Tanda kurung pada sum product itu menjadi Sangat-sangat penting Karena kurang tanda kurung Akan mengakibatkan Fungsi sum product ini tidak bisa berjalan Sesuai yang kita harapkan Kemudian Kita masukkan operator Bitang disini Yaitu operator Dan Buka kurung Kita ambil totalnya disini Kemudian tutup kurung lagi Dan tutup kurung untuk sum product yang terakhir Lalu enter Nah, ini adalah hasilnya Jika kita hilangkan ini Misalnya kita hapus Ini misalnya kita delete Maka Yang muncul adalah Yang ini Kita tambahkan lagi Misalnya kita masukkan 1 disini Oke, seperti ini Misalnya kita pilih yang ini Masukkan 1 Nah Otomatis ketemu hasilnya langsung Nah, ini Sangat pas bagi Staff kantor Atau mungkin ibu-ibu Yang Sedang mengatur Belanja bulanannya Misalnya Sedang mengatur belanja bulanannya Dan menyesuaikan dengan Budget yang dia miliki Oke Nah, yang jadi masalah adalah Jika user memasukkan Angka 2 misalnya Ini Juga akan diberi centang Tapi dia tidak akan Dijumlahkan Karena bukan angka 1 Nah, untuk menghindari Kekeliruan semacam ini Nantinya Kita bisa cegah user Mengisikan Angka Selain angka 1 disini Jadi caranya seperti ini Ini kita block Kemudian masuk ke Tab data Kemudian disini pilih Data tool Lalu pilih data validation Kemudian disini Kita bisa Kemudian pada bagian setting Pada bagian allow nya disini Kita bisa pilih Whole number Pada bagian data Silahkan pilih Equal to Misalnya Satu Jadi hanya angka 1 Yang diizinkan Untuk masuk disini Jadi jika user Mengisi angka selain 1 disini Maka akan ditampilkan Pesan error Yaitu pada bagian error alert nya Disini kita isikan Kita masukkan titelnya Kesalahan Kemudian Disini kita masukkan Pesan kesalahannya Hanya boleh Memasukkan Angka 1 Oke Kita coba Sekarang klik oke Jika kita masukkan Angka 2 disini Maka otomatis Akan muncul Pesan kesalahan disini Kita bisa retray lagi Lalu masukkan Angka 1 Jika sudah masuk Angka 1 disini Maka dia akan Otomatis Dijumlahkan Oke Nah selanjutnya Dengan menggunakan Checkbox Sebelum bisa menggunakan Checkbox disini Pastikan di Excel kalian Sudah terpasang Tab developer Jika belum tahu Cara masangnya Caranya seperti ini Klik kanan pada area kosong Di bagian mana saja Pada ribbon Kemudian pilih Customize Dari ribbon Lalu disini Pada bagian Kolom sebelah kanan Disini Beri centang pada checkbox developer Lalu klik ok Maka akan muncul Tab developer Lalu sekarang Kita masukkan Checkbox nya Pada bagian inside Silahkan pilih Checkbox disini Lalu kita Drag disini Kita sesuaikan Kita bisa hilangkan Kita bisa hilangkan Label nya Oke Dan jika ingin mengatur Posisinya Klik kanan disini Escape Lalu kita gunakan Panah Panah Kiri kanan Pada keyboard Nah sekarang Kita bisa Drag ke bawah Sampai ujung Nah proses pembuatannya Disini menggunakan checkbox Menjadi agak lama Karena kita akan Menyesuaikannya Satu persatu Oke Jadi perhatikan caranya Kita akan hubungkan Checkbox ini dengan Cell-cell yang ada Di sampingnya Jadi klik kanan disini Lalu pilih Format control Pada bagian Cell link Pilih cell yang Didekatnya Klik oke Begitu juga dengan Yang ada di bawahnya Oke Caranya disini Cukup merepotkan Tapi nanti Aplikasinya Menjadi lebih mudah Karena kita tinggal Mengklik Klik Jadi kita tidak perlu Mengklik Lalu Mengklik cell nya Tidak perlu menulis Angka 1 Maka otomatis Ini akan Berjalan Oke Nah jika menggunakan Checkbox Disini kita perlu Nulis Angka 1 dulu Kemudian kita enter Baru Dia muncul centang Tapi kalau menggunakan Checkbox Disini Kita tinggal Memberi check Centang Disini Oke Tapi proses Pembuatannya Yang agak lama Disini Klik kanan Lakukan satu Per satu Pada setiap Checkbox nya Video ini Akan saya percepat Oke Selesai Sekarang Untuk melakukan Perhitungan Kita bisa Menggunakan Rumus yang sama Dengan Conditional formatting Jadi kita Gunakan saja Disini Rumus yang ada Disini Klik dua kali Lalu kita copy Ctrl C Escape Lalu Klik dua kali Disini Kita paste Oke Sekarang Kita tinggal Mengganti Bagian Yang kita inginkan Nah disini Referensi nya Kita ganti Dengan Cell Cell Yang ada Pada kolom H Karena nantinya Disinilah Tempat nilai True Dan false Yang dihasilkan Oleh Jackbox ini Oke Jadi ini Kita Jadi Ini kita Klik dulu Kemudian kita Drag Yang ini Yang biru Ini biru Kita drag Kesini Otomatis Referensi nya Akan berubah Oke Kemudian kita Ganti Ini Dengan True Nah Sekarang Enter Oke Hasilnya 0 Karena memang Belum ada yang Kita centang Kita bisa Beri centang Disini Misalnya Pada Bagian Yang pertama Beri centang Maka otomatis Muncul Yang Pertama Jika kita Isikan sesuai Dengan yang ada Disini Misalnya ini Kita beri centang Lalu ini juga Kita samakan Maka kita Bisa Lihat Hasilnya Dengan Cara yang Berbeda Kita bisa Menghasilkan Hasil yang Sama Oke Nah Kelemahannya Disini adalah Pada proses Pembuatannya Yang Lama Karena kita Harus Menyesuaikan Checkbox Ini dengan Sel yang Ada di Sel bantu Yang ada Disampingnya Satu persatu Jika jumlahnya Banyak Maka Ini tentu Akan Sangat Merepotkan Jadi Jika jumlahnya Banyak Maka Proses Pembuatan Dengan Conditional Format Menjadi Lebih Mudah Tapi Mengenai Proses Aplikasinya Misalnya Disini Kita Bisa Menekan Satu Lalu Enter Sedangkan Untuk Checkbox Kita Tinggal Klik Seperti Ini Oke Mengenai Penggunaan Checkbox Menjadi Lebih Praktis Tapi Masalah Pembuatan Conditional Format Format Menjadi Lebih Gampang Untuk Dilakukan Oke Ini Nanti Kita Bisa Hide Atau Kita Bisa Atur Format Supaya True Dan False Tidak Muncul Jadi Kita Bisa Atur Disini Dengan Menggunakan Conditional Format Masuk Home Lalu Conditional Format Lalu Oh Sorry Dengan Menggunakan Custom Format Sorry Bukan Conditional Format Custom Format More Number Format Lalu Pilih Custom Lalu Isikan Disini Tiga Buah Tanda Titik Koma Seperti Ini Maka True Dan False Ini Akan Hilang Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Cara Hide Disini Untuk Menyembunyikan Kolom H Ini Oke Oke Sekiranya Cukup Tutorial Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Dipahami Dan Bisa Bermanfaat Kalau Ada Pertanyaan Untuk Masukkan Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Sobat Sekalian Buka Notifikasinya Terima kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh